Halo ko friends, jika melihat soal seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variable bertambah, maka variable lain berkurang. Nah, di sini diketahui sekelompok warga dapat menyelesaikan pembangunan masjid dalam waktu 24 hari. Jika dibantu, beberapa tukang dapat selesai dalam 15 hari. Nah, ketika ditambah dengan beberapa tukang, maka pengerjaan pembangunan masjidnya, dia harinya berkurang, seperti konsep dari perbandingan berbalik nilai. Maka di sini kita gunakan konsep dari perbandingan berbalik nilai. Nah, jika hanya beberapa tukang saja yang menyelesaikannya, maka pembangunan masjid akan selesai dalam... Nah, berarti di sini untuk warga saja, beberapa warga, ini akan selesai dalam 24 hari. Nah, jika yang mengerjakan adalah warga dan tukang, pengerjaannya akan selesai dalam 15 hari. Nah, jika tukangnya saja, kita misalkan ini sebagai X hari ya, karena kita belum tahu. Karena di sini yang sama adalah perbandingan kecepatan dalam pembangunan masjidnya, maka dijadikan satu perharinya. Nah, berarti di sini untuk pengerjaan atau pembangunan yang dilakukan oleh warga, di sini kan 24 hari, maka satu perharinya adalah 1 per 24. Kemudian, ketika kita jumlahkan dengan satu perharinya dari pengerjaan tukang, yaitu X hari, berarti di sini 1 per X, maka jika keduanya bersama-sama mengerjakan, maka hasilnya adalah satu perhari dari warga dan tukang, yaitu 15 hari. Jadi, 1 per 15. Nah, berarti di sini kita perlu mencari X-nya. Nah, maka, di sini kita samakan penyebutnya, berarti kita kalikan 24 dikali X menjadi 24X, maka 24X dibagi 24X, maka X dikali 1 adalah X, 24X dibagi X, 24, maka 24 dikali 1 plus 24, sama dengan 1 per 15. Kemudian, ini kita kali silang, maka 15X dikali X menjadi 15X, ditambah 15 dikali 24, yaitu 360, sama dengan 24X dikali 1, yaitu 24X. Nah, 24X-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka di sini 15X dikurang 24X, yaitu minus 9X, 360 kita pindahkan, maka menjadi negatif 360. Maka, X-nya sama dengan minus 360 dibagi dengan minus 9, sehingga X-nya sama dengan 40. Berarti, jika hanya beberapa tukang saja yang menyelesaikannya, maka pembangunan masjid akan selesai dalam 40 hari. Maka, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.